Sebelum mulai wawancaranya nih saya tampilkan sedikit situasi atau kolam pemancingan Galatama nya ya Jadi di sebelah saya sudah ada serakan pemancing Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu Pak saya Harko dengan siapa nih Pak? Pak Neng Pak Neng ya? Iya Pak Neng Baik, Pak Neng saya minta waktunya sedikit kita untuk wawancara Saya ada ide bisnis nih untuk semacam membuat umpan pancing Galatama jadi Umpan jadi Jadi rencananya saya ingin buat itu Nah kalau sekiranya nanti ada yang melakukan saya menjual itu Sebelumnya gini, Pak Neng itu dalam satu minggu bisa berapa kali memancing? Tiap hari Pak mancing Pak pulang kerja Pulang kerja tiap hari mancing Pak Neng ya? Dari jam 4 sampai jam 10 malam Jam 4 sampai jam 10 setiap hari selepas kerja Cukup lama juga Jadi kalau Pak Neng kira-kira untuk mancing setiap hari gitu nanti ada yang menyediakan umpan Jadi seperti ini kira-kira minat enggak Pak? Pasti minat Pak Karena Pak waktu saya pulang kerja itu kan enggak sempat membuat umpan Jadi langkah baiknya kalau ada dijual Yang udah jadi tinggal beli Pak Dan di medan ini belum ada yang jual jadi umpan Pak Oke Jadi Maksudnya Pengennya itu enggak buang waktu gitu Pak Neng ya Datang pulang kerja malah ke kolam langsung ada umpan siap pakai gitu Pak Neng ya? Iya betul Pak Oke baik Pak Neng untuk Ininya Dari mulai pulang kerja Pak Neng ya? Iya Mulai pulang kerja dari jam 4 sampai jam 10 Oke Kira-kira Pak Neng nantinya Bisa dapat informasi saya jual umpan itu dari siapa kira-kira gitu? Nanti butuhnya bagaimana Pak Neng? Bisa dari rekan-rekan pemancing Bisa lihat di apa Di Facebook ya Facebook Atau apa Instagram Jadi Harapannya bisa dapat dari rekan-rekan pemancing lainnya gitu ya Terus saya jualnya bisa dari online gitu maksudnya Pak Neng ya? Online Terus dikasih tahu alamat tempat penjualannya biar tahu kita datang Oke Kalau saya masukkan misalnya saya distribusikan umpannya itu Di kolam pancing seperti ini saya masukkan barangnya gimana? Cocok itu Pak Bisa Cocok Distribusikan di kolam Lebih gampang mungkin Lebih gampang Pemancing kan gak jauh-jauh carinya Dekat langsung Selain itu juga online juga Wak Neng juga butuh kan gitu ya Mungkin di kolam pancing lain belum ada Bisa secara online belinya gitu ya Wak Neng ya? Iya Pak Nah ini saya ada contoh sedikit Wak Neng Ini ada contoh ya Ini bahan baku Mungkin bisa diterima Itu ada bahan bakunya hati ayam plus susu Dengan beberapa bahan tambahan yang tentunya rahasia lah kita sampaikan Nah jadi Wak Neng itu contohnya Untuk ukuran 200 gram itu barangnya Kira-kira kalau harga segitu Untuk barang segitu kira-kira Wak Neng berapalah harganya Berharap berapa harganya gitu Sekitar 30 ribu Pak Sampai 40 Gitu ya Karena Wak Neng udah tahu juga itu bahan bakunya apa Tinggal bahan banyak saja mungkin yang berbeda gitu Wak Neng ya Sekitar 30 ribu berarti ya Oke Kira-kira untuk Yang Wak Neng tahu nih ya Sekitaran sinilah pemancing-pemancing lain Kira-kira ada gak yang jual umpan jadi seperti ini Wak Neng? Belum ada Pak Belum ada sampai sekarang umpan jadi dijual ini Gue rasa di Medan ini gak ada Pak Memang gak ada di Sumatera Utara ini Belum ada yang umpan jadi lah Gitu ya Jadi memang belum ada ya Jadi biasanya Wak Neng pulang kerja buat umpan dulu gitu ya Atau mungkin pas hari libur baru buat gitu ya Kan cukup menyita waktu Wak Neng ya Iya kadang pulang kerja buat umpan yang simpel aja Kadang jangkrik beli Ulat hongkong yang simpel lah Pak Karena makan waktu Gitu ya Iya Oke Baik Mungkin itu aja dulu Aneng makasih atas waktunya ya Mungkin Nantinya umpan ini bisa akan terus Jadi Berkembang Mudah-mudahan Salam Satu Wabi Wak Neng Saya siap Pak Saya nanti ini kan Saya pasti bilang sama kawan-kawan Kan ada umpan jadi dijual Di sana tempatnya Pasti saya beritakan sama mereka Pak Baik Terima kasih Wani waktunya ya Selamat sore Wani Buong wee Bama sore Baik Terima kasih.